Polres itu Bondo menggerebek sebuah rumah produksi pembuatan mercon dan petugas pun menemukan bahan peledak dan ratusan mercon siap edar. Sementara itu di Sumenep, Jawa Timur, Pemirsa, 1,8 kuintal bahan peledak petasan berhasil diamankan kepolisian Polres Sumenep. Herman ditabar kutik saat petugas kepolisian Polres itu Bondo menggerebek tempat yang dijadikan rumah produksi mercon. Penggerebekan dilakukan atas laporan masyarakat tentang maraknya penjualan petasan saat bulan Ramadan. Saat petugas menggerebek pria 46 tahun ini didapatkan sedang meracik mercon di teras. Hermandi pun hanya bisa pasrah saat petugas menggeledar rumahnya. Dari hasil gerebek, petugas berhasil mengamankan ratusan petasan siap edar, 3 kg bubuk mesiu, dan alat racik mercon lainnya. Kita berhasil mengamankan obat mercon sekurang lebih 3 kg, terus obat jumbo-nya 2 kg, dan beberapa mercon, sekitar 100 mercon yang sudah diisi obat merconnya dan siap ledak. Dan juga ada beberapa kelondong mercon yang masih belum diisi. Jadi pada saat kita melaksanakan penggerebekan, TO itu sedang meracik di terasnya. Atas perbuatannya, Hermandi dijerat undang-undang darurat dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Dari situ Bondo, Rizky Amirul Ahmad, INews melaporkan. Anggota Respopol Resumenep Jawa Timur mengamankan bahan pelendak petasan yang disimpan dikadang sapi milik warga Dusun Gunung Timur, Desa Sergang, Kecamatan Batu Putih, Sumenep. Bahan pelendak petasan ini milik warga setempat yang disimpan dengan cara ditimbun cerami. Tempat tersangka juga diamankan yang merupakan pemilik pembuat dan penjual petasan. Dari 180 kg bahan pelendak ini akan dibuat petasan luncur dengan harga 81 juta rupiah. Didapatkan 180 kg bahan jadi ini, maka akan dihasilkan 5.400 pucuk serendor atau petasan luncur. Di mana satu bijinya ini seharga akan dijual sebanyak 15 ribu. Jadi kalau di total dari 180 kg mendapatkan 5.400 pucuk, maka akan didapatkan nilai jual sebanyak 81 juta. Polisi juga mencinta barang bukti lainnya, yakni berupa alat untuk membuat bahan pelendak petasan dan petasan luncur yang siap jual. Kempat tersangka terencang hukuman kurang lebih 20 tahun menjara. Dari Sumenep, Jawa Timur, Abdul Rahim, AYUS melaporkan.